Halo semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya semoga baik-baik saja ya teman-teman ya dan di video kali ini kembali lagi kami hadir menyapa teman-teman semuanya berbagi informasi, berbagi sharing pengalaman dan sharing berbagi semangat ya teman-teman ya baik teman-teman hari ini perdagangan terakhir ditutup di tanggal, di awal pekan ya teman-teman ya awal pekan tanggal 14 September 2020 2020 ISG nya sudah naik di level 5161 ya teman-teman ya sudah close di atas MA50 nya semoga level ini menjadi level yang bisa dipertahankan untuk ISG baik teman-teman hari ini kita juga akan meng-sharingkan untuk watchlist kita di tanggal 10 September ya teman-teman ya ada BBRI, MDKA, dan Pegas jadi 3 saham ini pada perdagangan dari sini ini berhasil rebound selamat saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah berhasil ikut membeli untuk 3 saham watchlist ini dan perhatikan juga untuk level-level yang mungkin bisa jadikan profit taking teman-teman ya karena market masih bergejolak juga untuk ISG nya semoga nanti ada sesuatu yang mungkin bisa kita jadikan pembelajaran baik teman-teman hari ini kita akan membahas satu emiten terlebih dahulu ada BBTN ya teman-teman ya ada Bank Tabungan Negara BBTN sudah sentuh di level MA50 nya tepat sekali di 1380 level ini sudah menunjukkan sinyal kepada kita sebenarnya bahwa untuk BBTN ada potensi untuk naik lagi ya menutup gap yang ini teman-teman ya teman-teman bisa melakukan akumulasi juga dengan pembelian lot-lot kecil ya di level ini sekitar berapa tuh 1400 mulai 1000 ya sini aja dia ya ini dia jadi level ini nanti menjadi apa namanya perjalanan untuk menjadi perjalanan bagi BBTN ya teman-teman ya semoga kita lihat aja nanti seperti apa pergerakan ke depannya seperti itu teman-teman jadi level ini 1400 sekitar itu untuk BBTN bisa kesana jika ini terjadi dan bisa melewati teman-teman bisa bisa terus kawal untuk BBTN ini saham kedua ada dari BS Bekasi Fajar ya teman-teman ya Bekasi Fajar Industrial teman-teman perhatikan untuk level saat dipertegangan terakhir ya hari Senin ini tutup di 161 untuk BS dan kayaknya sih ya untuk BS ini bisa sampai untuk kita menargetkan di 220an ya sekitar sini 2.210 sampai 220 sekitar angka itu tapi ya tetap kita namanya traders harus fleksibel ya teman-teman ini artinya gak terlalu saklek dan pokoknya kondisional aja kalau memang harus kita harus jual kita harus ini ya harus masuk dan exit seperti itu meskipun ya kita menggunakan auto system ya sistem yang sudah didesain sedemikian berupa oleh online trading kita ya teman-teman ya untuk BS selamat bagi teman-teman yang sudah berhasil juga untuk membeli di level breakout waktu disini ya sekitar 150an dan hari ini ya teman-teman kenaikan untuk BS itu di perdagangan hari ini sekitar 7-8 persenan ya teman-teman ya batasi resiko selalu gunakan money management dengan baik dan selalu menggunakan stop loss untuk teman-teman yang hendak melakukan transaksi ataupun trading seperti itu saham berikutnya dari BRPT BRPT masih terlihat downtrend ya teman-teman ya cuma dalam perdagangan candle terakhir ya teman-teman bisa lihat candle-nya sangat sangat besar sekali ya budisnya ini juga bisa dijadikan dan untuk trading cepat teman-teman untuk BRPT dengan target di level sini sekitar berapa ya hari ini kan tutup di berapa ini untuk BRPT tutup di 8.15 ya mungkin sampai 900an atau 910 ya teman-teman bisa perhatikan level-level itu 850 sampai 900 deh ya untuk untuk target selanjutnya apabila dia bisa bertahan di MA20 ini ya ada potensi untuk BRPT ini naik lebih tinggi lagi di 920 seperti itu dan tentunya ya teman-teman juga memberatikan level-level untuk apa namanya area supportnya jadi bisa dibatasi resikonya jika level itu tersentuh ya atau turun di bawah level itu teman-teman harus segera cut loss seperti itu dan saham terakhir teman-teman ada dari powon ya dari powon powon selamat juga untuk teman-teman di perdagangan dari ini juga sudah rebound ya teman-teman coba perhatikan tutup di 380 dengan pembukaan di 360 ya teman-teman ya ada 20 poin untuk kenaikannya dan menutup area gap ini area ruang kosong ini semoga ya untuk untuk powon ini bisa sampai ke 400 karena level 400 ini kita meyakini ada level yang sangat penting untuk powon ini semoga bisa mencapai untuk level-level tersebut seperti itu teman-teman dan selanjutnya untuk bagi teman-teman yang ingin melakukan transaksi di saham ya tetap menggunakan money management jangan corcoran ya silahkan nanti teman-teman bisa belajar ataupun di di reset kembali saham-saham yang sudah kita ulas secara cepat secara singkat dengan tujuan teman-teman bisa mandiri juga melakukan analisa teknikal di online trading masing-masing silahkan teman-teman jika ingin bergabung di grup telegram kami silahkan join dengan melakukan klik di link deskripsi nanti teman-teman akan dihubungkan dan akan bertemu dengan teman-teman yang lainnya dari penjuru nusantara semuanya trader-trader hebat semuanya suka belajar ya teman-teman dan thank you bagi teman-teman yang mungkin baru gabung di channel Sino Saham selamat datang dan selamat belajar ya teman-teman untuk teman-teman yang sudah mensupport mendukung channel Sino Saham terima kasih juga saya ucapkan dengan dukungan dan doa teman-teman sehingga sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi semangat demikian untuk video kali ini ya teman-teman semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah kemanfaatan terutama untuk teman-teman traders pemula yang baru belajar di industri pasar modal teruslah bersemangat untuk terus belajar dan apabila teman-teman suka dengan video ini seperti biasa bantu kami untuk mengembangkan channel Sino Saham edukasi kami literasi kami bisa apa ya bersentuh ataupun sampai di pelosok-pelosok karena untuk edukasinya masih sangat minim sekali untuk teman-teman di luar sana ya teman-teman dan apabila tidak suka dislike saja teman-teman terima kasih happy trading happy investing untuk kita semuanya jaga kesehatan selalu dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati